Oleh karena itu, saya kasih satu amalan. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Sadaqah subuh. Sadaqah subuh, kenapa saya berkata sadaqah subuh? Bukan berarti tidak boleh sadaqah di waktu yang lain. Semua sadaqah boleh. Di setiap waktu dan setiap saat. Hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sadaqah subuh itu termasuk sadaqah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya. Tapi kata Rasulullah s.a.w. Setiap waktu subuh, Allah turunkan malaika. Tugasnya menduakan orang yang bersadaqah subuh hari. Allahumma a'adhi munfiqan khalafah. Ya Allah ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat. Sebelum beraktifitas, isi sadaqah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini, masing-masing bikin kota amal. Atau botol. Atau kaling. Simpan di rumah. Setiap habis salat subuh. Sebelum beraktifitas, isi sadaqahnya. Apalagi kalau sadaqah itu disertai doa. Begitu anda sadaqah, sebutkan hajatmu. Ya Allah dengan berkah sadaqah ini, ya Allah saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa, tidak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan. Anda isi, wallahi dahsyat. Amalan ini wallahi dahsyat. Manfaatnya banyak. Untuk menyebut penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan. Dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini. Semua Alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Begitu anda isi, doa. Ya Allah dengan berkah sadaqah ini, mudahkan lamaran kerjaan saya. Ya Allah dengan berkah sadaqah ini, mohon titipkan pahalannya untuk kedua, orang tua saya. Kalau ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi. Ya Allah dengan berkah sadaqah ini, tenangkan hati dan jiwa saya. Agar tidak emosi lagi. Ya Allah dengan berkah sadaqah ini, karuniai kepada aku, anak penhafal, Al-Quran. Makanya boleh anda ketika anda bersadaqah, jangan lupa disertai doa. Di antaranya, anugerahkan Ya Allah Indonesia menjadi negara Al-Quran. Tapi tolong fokus. Kalau anda isi sadaqahnya, tolong disesuaikan. Jangan isi sadaqahnya kointeng. Tapi doanya sampai terbit matahari. Dada malunya, kata Allah, koin-koin saja sadaqahnya, doanya dah habis-habis. Hajatnya panjang, lebar. Malu kita, bukan Allah tidak bisa. Allah maha bisa menabulkan hajat. Tapi kita malu sama Allah. Kau cuma begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah panjang. Fokus. Kalau usuluan saya, satu sadaqah, satu hajat. Satu sadaqah, satu hajat. Dan insya Allah akan anda melihat manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.